Pelatih Persib Bandung, Robert Lina Abed, menyatakan ada 6 tim yang bisa menjadi pesaing berat Persib untuk meraih titel juara musim ini. Siapa sajakah tim-tim tersebut? Lalu kita akan bahas bagaimana nasib para pemain naturalisasi di tahun 2021 ini. Hai, Rio Rio Haspot Lopers. Inilah Rio Rio Haspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agak terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Rio Haspot selengkapnya. Pelatih Persib Bandung, Robert Lina Abed, menyebutkan ada 6 tim di Liga 1 2021 yang akan menjadi pesaing berat Persib dalam menggapai gelar juara. Kenam tim itu adalah Bali United, Bayangkar FC, Borneo FC, Arema FC, Persipura, dan Persija Jakarta. Nah, seperti apa sih kekuatan 6 tim yang menjadi pesaing berat Persib menurut Robert Lina Abed dalam mengambil dan membongkar pertahanan Persib? Kita mulai dari Bali United. Secara serangan, Bali United memiliki 4 penyerang, yaitu Melvin Plache, Ilyas Pasiojevic, Lerby Eliandri, dan Kadek Dimas. Ditambah jika Tiago Amaral bergabung ke Bali United. Back Persib seperti Victor, Nick, Kakang, Juppe, Supardi, Ardi, Hen Hen, dan juga Bayu Fikri harus menahan 4 pemain ini bergiliran. Ditambah jika Tiago Amaral bergabung ke Bali United, berarti Persib harus menahan 5 penyerang ini. Namun, bukan cuma itu. Back-back Persib pun harus menahan serangan dari sisi sayap. Seperti Lili Pali, Fahfi Alayubi, Emrahmat, dan Ia Besroni. Dua gelandang Persib pun harus berjibaku dengan dua gelandang Bali United, yaitu Padil Sausu dan Hari Yono. Sementara, lima striker Persib harus bergantian mencoba memobol gawang Nadio Argawenata yang dilapisi oleh William Paceko, Kunawan Dwi Cahyo, Haudi Abdillah, dan Leonard Tupamahu. Lalu, Bayangkara FC. Di sisi serang, keeper dan back-back Persib harus menahan gempuran 5 striker Bayangkara, yaitu EJ Cuel, Indua Sel, Dendy Suli Setiawan, Osasaha, Titan Agung, dan juga Andik Vermansa. Sementara, dua gelandang Persib harus bertempur dengan dua gelandang Bayangkara, yaitu Renan Silva dan Evan Dimas. Triker Persib sendiri harus bisa bertarung dengan back-back Bayangkara, seperti Hansamu, Anderson Sales, Jajang Mulyana, Indra Kavis, sampai Abdurrahman Habanda. Untuk Borneo FC, keeper dan back-back Persib harus menahan gempuran dari 5 striker Borneo, yaitu Francisco Torres, Guy Junior, Rabanitas Nim, hingga Amer Bekik. Namun, justru sisi sayap Borneo lah yang patut diwaspadai. Pasalnya di sisi ini ada nama Fatur Rahman, Terence Puhiri, M. Sihran, Wawan Febrianto, hingga Boas Solosa. Sementara, dua gelandang Persib, yaitu Maklok dan Basem Rashid, harus berjibaku dengan Paulo Sitangang dan Jonathan Bustos. Striker Persib sendiri harus berharap dengan Gap Japlon Gwysenov, Wildansyah, dan Nur Diansyah, sebelum bisa membawa gawang Angga Saputro. Lalu, untuk Arema. Back Persib harus menahan 5 striker Arema, yaitu Kus Hedia Hariudo, M. Raffli, Carlos Fortes, Dedik Setiawan, dan Bramantio Ramadhan. Namun, sisi sayap Arema pun patut diwaspadai. Pasalnya di sisi ini ada nama Dendi Santoso, Febi Eka, hingga Ridwan Tawainela. Sementara, gelandang tengah Persib harus bertarung dengan Renzi Yamaguchi dan Hanif Syahbandi. Striker Persib pun harus menghadapi Diego Michel, Bagas Adi, Vikrian Akbar, Ajisaka, hingga satu pemain asing baru yang akan segera tiba, sebelum bisa membobol gawang Adison Maringa. Kalau dari tim Persib Pura, Back-back Persib harus menghadapi gempuran 4 striker Persib Pura, yaitu Gunarsan, Mandowen, Riki Kayame, Perry Pahabol, Yevend, Bokasvile, serta satu pemain asing yang akan segera bergabung. Di sisi saya, Persib Pura pun mengerikan, di mana ada nama-nama seperti Rivaldo Fere, Ian Cabez, Patrick Wamsiwar, hingga beberapa pemain lainnya. Lini tengah Persib pun harus berjibaku dengan Takuya Matsunaga dan Nelson Alom hingga Muhammad Tahir. Striker Persib pun harus bisa menghadapi back-back Persib Pura seperti Paulo Henrique, Donny Monim, Ricardo Salampesi, hingga Isaac Wamiow. Sebelum bisa membobol gawang Geri Mandagi. Nah, untuk menghadapi Persib, keeper dan back-back Persib harus menghadapi 4 penyerang Persib, yaitu Taufik Hidayat, Firdaus, Markosimik, hingga Braif Vatari. Namun, justru sisi saya Persib yang patut dan sangat harus diwaspadai. Karena di sisi ini ada Osvaldo Hai, Riko Simanjutak, Sandi Arta Seda Ramdhani Lestaluhu, dan juga Ahmad Niko. Sementara lini tengah Persib harus berjibaku dengan beberapa pemain seperti Rohit Can dan Tony Sucipto. Dan striker Persib, untuk bisa membobol gawang Andri Tani Ardiansyah, harus menghadapi Otavio Dutra, Marco Mota, Jan Mota, Maman Abdurrahman, Ismet Sopyan, hingga Rezaldi Hehanusa. Di tahun 2010-an, Indonesia heboh tentang pemain naturalisasi. Tujuannya kala itu adalah jalan instan agar timnas Indonesia bisa berjaya di kancah internasional. Namun, pada kenyataannya, semua tak berjalan sesuai rencana. Sejumlah pemain sempat mentereng pun pernah dinaturalisasi oleh Indonesia, mulai dari Christian Gonzalez, hingga yang terakhir adalah gelandang asal Korea Yu Yunko yang dinaturalisasi. Nah, lalu bagaimana nasib mereka? Gini, di Liga 1 2021 sendiri, ada berapa orang sih pemain naturalisasi yang masih bermain di klub Liga 1? Berikut renciannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! total 47 pemain yang sudah dinaturalisasi oleh Indonesia. Ternyata hanya 15 orang saja yang bisa bermain atau yang masih bermain di Liga 1. Dan itu pun tersebar di 9 klub. Sisanya ada yang menganggur, ada yang pensiun, bermain di luar negeri, dan juga ada yang bermain di Liga 2 dan Liga 3. Nah, itulah tadi Rio-Rioha Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia, dan pernak-perniknya hanya di Rio-Rioha Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini, dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar, atau di media-media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam Rio-Rioha Sport.